Hai teman-teman pecinta buku, gimana kabar kalian semuanya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat, tetap baca buku, sampai mabuk. Hari ini aku akan ngajak kalian ke Utrecht, yaitu salah satu kota di Netherlands, di Belanda, yang merupakan ada di provinsi Utrecht juga nama provinsinya. Jadi kota ini cukup besar dan cukup rame, karena di situ adalah kayak kota pelajar gitu ya. Jadi ada Universitas Utrecht yang terkenal gitu ya. Nah aku akan ngajak kalian ke satu toko buku yang menurut aku lumayan gede dan juga unik gitu. Uniknya apa? Nanti kalian bisa ikutin aku jalan-jalan ke Utrecht. Oke, sekarang aku udah siap dan aku mau berangkat dulu. See you there! Oke, kita udah sampai di Utrecht nih teman-teman. Jadi ini udah sampai kotanya ya. Ini sebenernya udah agak sore waktu itu aku kesananya. Jadi biasanya di hari Sabtu itu memang banyak semacam pasar tunggu itu. Tadi kita lihat pasar kembang, tapi sepertinya dagangannya udah mulai habis. Jadinya udah pada diberesin. Ini adalah Utrecht Centrum. Jadi kalau di Belanda, di pusat kota, pusat-pusat perbelanjaan itu, kita sebutnya Centrum. Di sini aku jalan aja dari stasiun dan udah deket banget sama Centrum. Sekitar 500 meter itu udah merupakan wilayah Centrum. Di sini udah dingin. Jadi ini udah bulan Oktober, pertengahan. Suhunya sebenernya bisa nyampe satu digit. Kalau sore ke malam gitu. Nah, kalau pagi biasanya di sini tuh hujan, mendung, terus baru sampai siang gitu. Baru sore-sore sekitar jam 2, jam 3 itu baru keluar tuh mataharinya. Tapi di beberapa hari yang beruntung, kita bisa dapet matahari dari pagi. Nah, ini banyak nih teman-teman yang bersepeda ya di sini. Seperti yang udah terkenal, kalau di Belanda ini orangnya suka banget bersepeda kemana-mana gitu. Begitu juga aku, aku di sini punya sepeda. Nanti kapan-kapan aku akan tunjukin sepedaku kayak apa. Nah, ini bisa kalian lihat sepeda-sepeda ini juga diparkir begitu aja gitu ya, di pagernya kanal. Jadi ini adalah salah satu jalan utama di Centrum Utreh. Yang di tengahnya ada kanal gede gitu guys. Jadi di bawah ini ada restoran-restoran yang rame banget kalau malam waktunya dinner. Kadang-kadang ada live music dan lain-lain. Terus kalau siang tuh biasanya ada tuh yang berwisata naik boat untuk keliling kanal di Utreh. Jadi ini mirip sama Amsterdam. Di Amsterdam juga ada round trip gitu, kayak namanya round fard ya. Jadi boat yang berisi penumpang banyak gitu terus keliling gitu. Nah, itu kayak gitu tuh yang putih di tengah tuh, kayak gitu. Ini kanal di Centrum Utreh, teman-teman. Jadi Utreh itu merupakan provinsi terkecil di Belanda dari segi wilayah. Dan dia tuh ada di tengah, ada di pusat negara ini gitu. Utreh itu berbatasan sama Imir di utara, Gelderland di timur, sungai Rhein di selatan, Holland Selatan di barat, dan Holland Utara di barat laut. Nah, sementara lagi kita akan nyampe ke toko bukunya. Nah, ini dia. Toko bukunya namanya Bruse. Bruse, kalau nggak salah gitu ya bacanya. Ini ada beberapa buku yang dipajang di depan. Bisa kalian lihat. Daripada kita lihat dari depan aja, yuk kita langsung masuk aja. Ini dia penampakan dalamnya toko buku Bruse ini. Lembakan gede ya guys, ada eskalatornya. Dan ini ada beberapa buku yang dipajang di depan. Kayaknya ini buku-buku yang lagi promo, yang baru terbit. Ini ada buku tentang Antwerpen, yaitu salah satu kota di Belgia. Kemudian ini buku tentang Utreh, teman-teman. Jadi ini ada sesi atau rak khusus di depan. Memajang buku-buku yang berhubungan tentang Utreh. Tentang kota ini. Seru banget ya. Maksudnya di dalam satu kota ini ternyata juga banyak yang menulis tentang kota ini. Eh, ada kaos kaki juga nih. Lucu juga nih kaos kakinya ya. Dengan ikon-ikon Utreh gitu. Ini buku-buku di rak depan. Banyak banget. Dan sebagian besar emang berbahasa Belanda. Wow, itu raknya. Baru rak depan samping. Kita lihat, ini ada juga merchandise-merchandise yang dijual. Merchandise khas kota Utreh. Ada kalender, kaos. Dan macem-macem lucu-lucu sih ini ya. Oke, kita lihat di rak buku tentang Utreh ini ada apa lagi. Ternyata ada buku misteri ini. Kayak Kriminal Utreh sama Mordstad. Murder City itu artinya. Dan Kriminal Utreh. Kayaknya serem ya guys. Cuman sayang sekali bahasa Belanda aku tuh masih jelek. Jadi aku nggak bisa baca buku bahasa Belanda. Mungkin bisa, tapi bakalan lama banget selesainya. Oke, aku penasaran banget di atas ada apa ya. Kayaknya bagus tuh. Ada lebih banyak koleksi buku lagi. Jadi, daripada penasaran, kita naik aja. Oke, ini ada map gitu ya. Di atas ada apa aja. Daripada nggak ngerti bacanya apa, kita naik aja. Kita lihat. Di atas tuh ada apa aja. Oke, kita udah nyampe di lantai dua. Wow, ini ya semakin banyak koleksinya. Temen-temen, wah ini berwarna-warni. Aku mungkin nggak bisa aku liatin satu persatu ya judulnya apa aja. Karena emang banyak banget. Wah, ini ada sesi buku mid price atau setengah harga. Kebanyakan bahasa Belanda ya guys. Ada nggak ya buku buat aku yang bisa aku baca nih. Yang bahasa Inggris. Aku mau lagi nyari. Oke, ini ada hiasan-hiasan yang bagus banget ya. Kayak cover-cover buku. Mungkin yang lagi promo di bulan ini. Probably. Ini ada notebook-notebook yang dijual. Oh, ini ada buku tentang museum. Tentang relaksasi. Nah, yang aku perhatiin dari toko buku di sini. Itu dia tuh majangnya tuh per rak itu beda-beda ya guys. Jadi nggak dipasang semua stoknya gitu. Ini ada yang menarik. Wah, ini apa nih? Ada Kroot Indonesia's Cookbook. Atau buku besar masakan Indonesia. Ini ternyata ada sesi buku Indonesia gitu ya. Ada rak khusus buku Indonesia. Oke, aku mau lihat isinya kayak gimana. Kroot Indonesia's Cookbook. Oke, aku ambil aja. Untuk tebel banget ya guys. Oke, ini dalamnya teman-teman. Lumayan tebel. Tebel banget bisa dibilang. Ini semuanya tentang masakan Indonesia. Ada sambal. Ada sambal kelapa. Sambal bubuk kering. Sambal tuh disini sambal juga ya nyebutnya. Sambal malaka. Wah, ada sambal goreng tomat. Sambal goreng pre. Ini resep-resepnya nih teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Wah, ada gambar babi nih. Sambal goreng van kip gitu. Sambal goreng ayam gitu ya. Sayur tumis van tomat. Sayur tumis bayam. Bayam nih soalnya juga bajam gitu ya. Jadi keejaan lama gitu guys. Ada Chinese Crab Soup. Nah, ini unik nih. Ada bronkos fan place. Jadi bronkos daging nih. Orang-orang Jawa nih pasti tau nih. Makanan bronkos tuh seperti apa. Dan ternyata disini tuh disebutnya bronkos juga. Kemudian ada lombok juga disebutnya. Lombok juga gitu. Nah, ini saya isi ikan. Ada gambarnya ikan. Kemudian ada frikadel. Frikadel tuh kayak perkedel gitu guys. Sama. Ada rendam. Ada besangnya fun iron. Besangnya telur. Tuh, sebenarnya aku juga gak ngerti sih ya. Apa gitu kan. Oke, kita balik. Tadi ada duduh fun fish. Jadi kalau teman-teman orang Jawa, duduh itu kan ini ya. Kuah gitu. Ikan kuah gitu. Ada ketoprak juga. Ini lengkap banget resepnya guys. Dan wah, ini buku-buku khusus untuk makanan Indonesia. Ini resep-resepnya teman-teman. Amazing. Harganya 37 euro setengah. Lumayan mahal untuk buku. Dan tapi emang bukunya tebel banget ya. Jadi worth it lah. Gambarnya disitu ada cabai dan juga pisang. Ternyata disini ada juga rak khusus Thailand. Kemudian disini rak khusus Indonesia. Ternyata ini macem-macem negara guys. Terus ada Jepan, Asia, Tish, Kalkan. Jadi makanan-makanan Asia gitu. Kemudian ini juga makanan Asia. Ini ada Latin America, Suriname, dan North America. Oh, ternyata macem-macem teman-teman. Ini untuk makanan Jepang nih. Tadi ini malah lebih menarik lagi ya. Ada gambar-gambarnya dan sangat mengugah selera. Bikin lapar. Ini bukunya bikin lapar banget. Ini sih menarik banget ya. Kayaknya ada banyak narasi disitu. Jadi ada menjelaskan tentang sejarahnya juga. Judulnya Nihon. Nah, ini ternyata ada banyak negara lain. Seperti India. Terus China. Asiatik Halkan. Makanan Asia. Vietnam. Tokyo. Jadi ini ternyata corner atau pojokan. Rak pojokan tentang makanan. Ada beer dan wine juga. Tadi. Kita jalan ke rak sebelahnya. Nah, ini ternyata masih eater and drinker. Jadi artinya makanan dan minuman, guys. Hmm, kayaknya ini menarik. Karena ini makanan. Ini buku-buku tentang veganisme ya. Tentang vegan. Tentang resep-resep. Vegan rich as India's kitchen. Macem-macem nih. Tentang buku-buku tentang makanan vegan. Ini ada bukunya Gordon Ramsay juga disini. Leftovers. Oke, next. Kita akan jalan ke rak-rak buku selanjutnya. Ada apa aja? Yuk kita intip. Oke, kita ke ruangan yang selanjutnya. Wow, disini ada yang beda nih. Ada ruang baca. Meja plus kursinya. Itu lengkap. Jadi disini kita boleh baca ya, teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini sesi buku psikologi. Bukunya rata-rata bahasa Belanda. Tapi ada beberapa yang berbahasa Inggris. Mungkin aku bisa baca nih. Oke, aku cari dulu apa ya yang menarik ya disini. Eh, kayaknya lucu nih. Ada judulnya Catfulness. Lucu banget ada gambar kucingnya. Kayak kucing lagi yoga gitu ya. Lucu, tapi sayangnya ini bahasa Belanda guys. Jadi ya nanti dululah nungguin aku lancar dulu bahasa Belanda. Ini tentang hidup mindful. Tapi dibungkus dengan ilustrasi kucing. Oke. Ada satu buku lagi nih yang menarik. Explaining Humans dari Dr. Camilla Bank. Ini bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi kalau ilustrasi di belakangnya itu bahasa Inggris. Berarti dalamnya pun bahasa Inggris. Diterbitin oleh bingungin books. Ada yang menarik disini ada hiasan-hiasan mesin ketik dari tahun ke tahun. Dan warna-warni ini kayak dicantolin aja disini. Dijadiin aksesoris. Hiasan dinding. Kemudian kita lihat disini adalah buku-buku, rak buku sesi bahasa ya. Bermacam-macam bahasa. Ada tamus juga. Banyak macam-macam. Nah teman-teman, ini kalau kalian perhatiin. Disini bukunya tuh nggak ada yang di plastik. Jadi semuanya benar-benar terbuka. Jadi kalian bisa baca sepuasnya. Bahkan bisa sampai diselesaikan sih disini. Karena tadi ada ruang bacanya kan ya. Jadi memang semuanya terbuka disini teman-teman. Nah ini adalah pemandangan dari jendela lantai 2 toko buku ini. Toko buku brusa. Di bawah ada halte bus. Dan itu adalah uterah sentrum toko-toko. Ini tadi ruang bacanya. Next aku akan kerak sebelah sini. Wah. Ini sepertinya tempatku nih. Karena ini adalah buku-buku berbahasa Inggris. Mantap nih. Ada How to Grow a Human. Ini buku pertama yang aku lihat aja udah menarik ya. Harganya berapa tuh? Harganya 14,9 euro. Breakfast with Einstein. The accepted physics for everyday life. Wow. Ini juga bahasa Inggris. Semuanya dibuka nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli buku. Bisa dicek dulu bab satunya gitu. Atau previous-nya. Atau mau lihat sebenarnya di dalam ini. Ada ilustrasinya atau enggak. Kayak gitu. Ini semuanya tuh satu tumpuk tuh gak ada. Yang di plastik. Kenapa? Kayaknya aku mulai berpikir nih. Kenapa sih kalau di Indonesia semua bukunya di plastik? Karena di Indonesia tuh kelembabannya tinggi. Jadi takutnya buku-buku itu kalau gak di plastik nanti jadi cepet jamuran. Cepet menguning gitu. Kayak buku-buku di lemari aku tuh cepet menguning. Jadi treatmentnya agak susah. Jadi mendingan di plastikin aja. Nah ini satu rak ini tuh isinya buku-buku bahasa Inggris yang sebenarnya bisa nih aku baca nih. Tapi aku galau mau beli yang mana. Karena semuanya menarik. Dan banyak juga buku-buku tentang maths. Tentang matematik, logik. Terus kayak ya science gitu. Itu kesukaan aku sebenarnya. Ini juga menarik nih. The Book of Why dari Judea Pearl. And Dara McKenzie gitu. Aku lihat reviewnya kayaknya oke nih gitu. Tapi ya beli gak ya harganya 16,95 euro. Beli yang mana nih. Ada banyak lagi yang lain. Ini kok covernya lucu banget nih apa nih. Ini hard cover. A History of the Universe in 21 Stars. Ini lucu banget sih ini covernya. Covernya aja udah bikin tertarik ya. Ayo siapa disini yang suka beli buku karena covernya. Termasuk aku. Ini ada Maths Tricks to Blow Your Mind. Oh ini isinya cara-cara solving matematik problems nih. Kayaknya seru juga. Hmm aku mau coba baca yang mana ya. Udah lagi scary smart. Gambarnya robot. Menarik juga. Let's see aku akan baca yang mana. Nah daripada galau mau beli yang mana atau mau mulai baca yang mana di tengah judul-judul yang banyak itu. Yang semuanya menarik. Aku coba baca selain sinopsis di belakang. Aku coba baca beberapa halaman depan bukunya gitu. Pertama-tama yang aku lihat gimana sih fontnya. Kekecilan gak? Terus jaraknya terlalu padat gak? Terus apakah gaya bahasa di awal-awal itu udah menarik gitu. Nah itu karena bukunya dibuka semua tuh enaknya jadi bisa dilihat gitu. Halaman-halaman awalnya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih bijak lagi untuk membeli buku yang akan dibaca. Apalagi ini buku-buku non-fiksi ya teman-teman yang disini kebetulan. Ini yang paling menarik minat aku adalah How to Grow a Human. Ini di sinopsisnya itu menceritakan tentang Growing a Human Scientifically gitu ya. Jadi pake metode-metode ilmiah kayak cloning gitu di film-film. Kayak akhirnya aku udah memilih satu buku untuk dibaca-baca dulu disini. Judulnya The Book of Why. Teman-teman itulah tadi jalan-jalan aku di toko buku. Ngeliatin beberapa judul yang cukup menarik. Dan juga kegalauanku dalam memilih buku apa yang mau dibeli. Akhirnya aku udah selesai. Sekarang lotonya mungkin udah terlalu sore ya. Jadi aku harus pulang. Sekarang aku mau turun dulu ke lantai satu. Ini toko bukunya sih gede banget ya. Aku harusnya dateng kesini dari pagi gitu. Bisa spend time a lot here. Dicatat namanya Bruse. Buat teman-teman yang nanti mampir ke Belanda. Bisa mampir ke kota utrah. Dan bisa ngeliat langsung toko bukunya. Bisa milih-milih buku disini. Ini gede banget. Bener-bener lengkap. Ada berbagai macam genre. Terus berbagai macam kebutuhan gitu ya. Ada disini. Dan juga ada yang bahasa Inggris. Penting banget nih. Banyak-banyak banget literatur bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir. Ini dia penampakan tokonya dari depan Bruse. Silahkan diingat-ingat. Dan mampir kalau ke utrah ya teman-teman Bruse. Oke teman-teman. Aku udah sampai rumah lagi nih. Gimana tadi jalan-jalannya? Menurut kalian gimana nih? Toko buku di Belanda. Itu bedanya apa sih sama toko buku di Indonesia? Terus apa aja sih yang unik-unik dari toko buku disini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Terus menurut kalian utrah itu kota yang seperti apa? Nanti aku akan ajak kalian lagi jalan-jalan ke kota-kota yang lain ya. Semoga bisa ya. Dan aku akan coba tunjukin ke teman-teman gimana sih suasana toko buku-toko buku yang lain. Ataupun buka cafe. Cafe-cafe buku yang ada di Belanda. Tetap ikuti channel di Mabuk Buku, subscribe. Dan juga ikuti terus Instagram kami, at di Mabuk Buku. Karena nanti di sana kita akan bagi-bagi info selalu tentang event-event yang akan kita adakan di tiap diskusi akhir pekan dan juga Kamis Absurd. Tetap baca buku sampai mabuk. Bye-bye.